فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Jadi pertama penyaluran zakat itu kalau di negeri kita itu diberi pilihan, boleh kita menyalurkan sendiri dan boleh kita seluruhkan melalui lembaga resmi yang sudah ditunjuk pemerintah. Jadi kalau dia ada orang atau dia tahu cara menyalurkan dan dia tahu cara mengukur masalahat, tidak apa-apa dia seluruhkan. Tapi kalau dia tidak tahu cara menyalurkan, mungkin dia beri ke orang, ada orang yang lebih berhak menerima atau ada yang lebih mendesak untuk diberi atau diberi kepada satu fakir, itu berpahala. Tapi kalau diberi kepada fakir, fakir ini misalnya juga seorang penuntut ilmu, maka itu akan lebih didahulukan daripada sekedar fakir saja. Kalau dia tidak bisa membedakan hal-hal yang seperti itu, maka dia cari mitra dari lembaga pengumpul zakat yang resmi dari pemerintah, kemudian dia sampaikan atau diberikan melalui mitra tersebut. Lembaga resmi dari yang berizin dari Basnas. Semoga Allah beri taufik. Bapak pada semuanya.